Pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini sudah membuka bagaimana pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna. Dari unsur penganyayaan, berat, rencana, serta dan lain sebagainya sudah terpenuhi. Dan segala hal yang menjadi dasar-dasar sehingga pasal ini bisa didakwakan kepada dan diberikan hukuman kepada pelaku anak ini juga sudah runur disampaikan oleh Hakim Tunggal. Sehingga kami melihat dengan putusan amar, putusan tadi yang disampaikan Hakim yaitu 3 tahun 6 bulan. Kami menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini meskipun berada di bawah tuntutan jaksa tetapi kami mengapresiasi dan menghargai keputusan dari Hakim Tunggal ini. Dan kami berharap tadi kita juga sempat komunikasi dengan pihak keluarga, mereka juga menyampaikan mengapresiasi apapun bentuk keputusan dari pengadilan. Kami merasa segala hal yang penting untuk dibuktikan itu sudah dibuktikan di pengadilan ini. Terkait dengan pelecehan, terkait dengan unsur kesengajaan, terkait bagaimana anak korban dikelabui di dalam proses sebelum dilakukannya penganyayaan ini juga sudah disebutkan tadi oleh Hakim. Sehingga kami melihat ini sudah menyentuh apa-apa saja yang ingin kami tunjukkan di muka persidangan. Dan itu sudah menurut kami terkait dengan pelaku anak ini sudah menjadi yang semestinya. Pak Jo sudah tahu belum tentang putusan ini atau bagaimana tanggapan dia? Sudah-sudah, tadi kita sudah sampaikan. Dan ini akan menjadi tolak ukur terkait dengan proses persidangan selanjutnya terhadap pelaku-pelaku yang lain yaitu Mario Dendi dan Shane Lucas. Dan ini akan menjadi tolak ukur bagaimana nanti Hakim juga memutuskan kepada para pelaku, terutama pelaku utama yaitu Mario Dendi. Mbak, tadi Hakim juga menyampaikan terkait dengan seluruh biaya pengobatan yang dilakukan terkait dengan kesehatan David itu tidak ada satupun menggunakan biaya dari pelaku. Sampai saat ini masih biaya dari orang tua. Nah LPSK menyampaikan sudah menyusun terkait restitusi tetapi kita juga tidak mengetahui bagaimana proses penghitungannya kita serahkan saja. Karena itu merupakan hak yang melekat terhadap anak korban terkait restitusi. Jadi kita serahkan saja kepada LPSK dengan pertimbangan majelis nantinya sehingga nanti keadilan yang diperoleh oleh David ini sempurna. Dan kita berharap keputusan hari ini tidak saja menjadi efek jerak kepada pelaku anak tetapi juga menjadi efek jerak kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh majelis hal-hal yang memberatkan yaitu adalah kondisi anak korban David yang sampai saat ini masih di ruang ICU sudah 50 hari dan kondisinya cedera otak berat yang berpotensi cacat permanen. Itu yang memberatkan. Kemudian hal yang meringankan adalah anak pelaku ini masih dalam usia muda, masa depannya panjang, orang tuanya sudah dalam kondisi yang sakit dan tua dan lain sebagainya. Itu ada hal yang meringankan. Menurut kami hakim majelis, hakim tunggal ini sudah cukup cermat dan kami menghargai keputusan dia walaupun tadinya keluarga berharap hukuman yang maksimal. Tetapi kita menerima ya, kami menerima dan kami menghargai keputusan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keadilan lah untuk semua. Kita berfokus nanti kepada pelaku yang utama yaitu Mario Dendi. Tapi sepertinya sudah makin membaik David, kemarin juga di beberapa pabrik figur gitu, sudah mulai membaik atau gimana sih Mbak? 50 hari di ruang ICU, David sudah pasti alhamdulillah ada perkembangan yang cukup baik ya terkait dengan kognitif juga sudah mulai membaik. Namun respon yang diberikan oleh David itu sebenarnya sifatnya masih satu arah, artinya David belum bisa merespon sifatnya dua arah komunikasi yang dua arah itu David belum bisa. Kemarin saya juga sudah ketemu langsung dengan David, saya coba ngajak ngobrol, ternyata memorinya masih lompat-lompat dan sampai saat ini dia belum tahu mengapa dirinya ada di rumah sakit. Yang dia tahu berapa waktu yang panjang itu dia tidur, dan sampai hari ini dia manggil ayahnya yang biasanya dia panggil bapak, dia masih panggil Joe. Ya mungkin ngikutin semua orang yang panggil Joe, jadi ngomongnya masih anak-anak banget. Dan kalau kita tanya ke teman-teman David ya, kita beberapa video call, mereka bilang ini gak David banget, itu bukan David banget. Karena cara bicaranya David gak seperti itu, tapi untuk perkembangan ini kita bersyukur Alhamdulillah karena sudah melompati diagnosa dokter, artinya dokter memprediksikan bisa lebih panjang ya untuk dia bisa merespon hal-hal sederhana ini ternyata dia bisa merespon lebih cepat. Jadi kita tetap mohon doa dan support dari teman-teman semua, dari seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan proses David nanti akan terus ada perkembangan seperti ini. Ya tadi akhirnya meskipun AGH dihadirkan datang ke persidangan, tetapi akhirnya pada last minute kuasa hukumnya meminta untuk tidak dimasukkan ke ruang sidang. Karena memang dalam aturan undang-undang sistem peradilan anak dia bisa untuk tidak dimasukkan karena mungkin melihat ramai dan lain sebagainya, sehingga dia tidak masuk ke dalam ruang sidang. Ada tantenya, tadi ada kuasa hukumnya, kami juga bertemu ya, saya melihat mereka juga cukup menerima hal ini dan kami pun, meskipun kami punya ekspektasi melihat sudah terbukti secara sempurna sebenarnya. Perbuatan anak berkonflik hukum AGH ini sudah sempurna delik penganyianyaan berat rencananya itu, tetapi buat kami, kami mengikhlaskan ya, situasi ini dan kami berharap ini akan menjadi pemberat nanti kepada pelaku-pelaku yang lain.